Ibu-ibu, cintai suami. Caranya, pergi suamimu kerja, sholat duha kau di belakang, Rui. Kau doakan suamimu, supaya apa? Kalau Allah kabulkan doa istrinya, tidak ada satupun insan manusia yang bisa menghalangi karir suamimu kalau sudah Allah kasih. Jangan mau kau cari muka sama istri kejati, istri kejari, istri dan pit, capek. Tidak ada harga dirimu. Sekolah mah kau tinggi-tinggi. Orang tuamu sudah jualkan kau sawah supaya jadi jaksa. Orang tuamu berlinang air matanya malam hari doakan kau, supaya anaknya diangkat derajatnya. Lalu kau pergi hinahkan derajatmu sendiri, seolah-olah enggak ada sekolahmu. Menjilat-menjilat saja kerjamu. Kau enggak malu jadi manusia penjilat. Ya mbak kau marah, kau tonji minta di gas. Maka itu suamimu, kalau istrinya selalu nasihati, dikna takkan lupa lakimu. Tapi kalau jadi kau tukang kompor, dongok memang tong ini. Apa jipanik kau tingginah sekolah, enggak bisa kau belikan emas. Dengar ini, semua kita laki-laki mau kasih kau perhiasan yang hebat. Tapi rejeki terbatas. Mau kau jadi perampok suamimu? Dan pada akhirnya masuk penjara? Enggak kan? Siapa yang enggak kenal? Almarhum Baharuddin Lopa. Menjadi legend. Kenapa? Karena istrinya juga bersahaja hidupnya. Jadi laki-laki, ini saudara-saudaraku yang jadi jaksa, itu penentunya baik sifatnya istrinya. Karena kadang-kadang kami laki-laki, rela melakukan apa saja yang penting, istri senang di rumah. Maka jadilah istri yang baik. Pergi suamimu menuntut di pengadilan. Kau sholat duha di rumahmu. Ya Allah bimbing suamiku. Tunjukkan yang hak adalah hak. Tunjukkan yang batil adalah batil. Perbaiki lisannya. Jaga mulutnya. Jaga harga diri kami sekeluarga, ya Allah. Ya Allah, kalau rezekinya, jangan kau halangi. Kalau rezekinya, mudahkan baginya, ya Allah. Sudah itu ku WhatsApp suamimu. Bang, jangkit cemas. Jangan menghalalkan segala secara. Delapan rakaat saya doakan kita di dalam sholat duha aku. Insya Allah tolong ki. Salam sayang selalu dari istrimu di rumahmu. Ini tidak. Pergi suaminya, kasihan cari nafkah. Kadang-kadang setengah mati, tidur begadang di kantornya. Supaya dia baik karirnya dan berdampak sama istrinya. Baru 10 menit pergi istri suaminya. Bigi mimah gosip. Tawap di komplek. Nah kelilingi semua itu rumah. Cari bahan. Baku gosip. Lalu kalau begini hidup kita sebagai istri. Apapun sitat sebagai istrinya, suami tak dalam cari nafkah. Maka istri yang baik, lindungi suamimu. Jaga suamimu. Ingatkan dia sholat. Ingatkan dia amar makhruf na'i mungkar. Maka suamimu jadi saksa. Kamu juga dapat pahala keadilan di akhirat kelak. Ini yang disebut istri yang mampu menolong suaminya. Coba makin lihat di medsos. Berapa banyak kasihan laki-laki. Yang karirnya baik. Yang sekolahnya tinggi. Terpaksa dipermalukan di medsos. Gara-gara istrinya yang hedon. Kalau bukan saya nasihati kibu. Siapa lagi? Nggak mungkin kita mau dengar suamita. Iya toh. Dinasehatin. Maka kalau bukan saya. Siapa lagi mau nasihati kibu? Kalau bukan ulama. Siapa lagi mau nasihati kibu? Mertuata kita tidak dengar. Ipartat kita tidak dengar. Orang tua kita tidak dengar. Apalagi suamita. Itu menggunanya diundang ke pengajian di sini. Iya. Eh. Dengar. Poin kedua. Ini perempuan di patolo-tolo. Glowing. Apalagi itu. Bleaching. Eh. Apakah itu namanya apa itu? Skincare. Itu yang kasih habis suamu. Apakah itu nabutuhkan suamimu yang glowing-gloing? Bukan hatimu yang bagus dibutuhkan suamimu. Mau kau saya kasih bukti? Mau kau saya kasih bukti? Itu ada yang viral toh? Pengusaha skincare. Selingkuh. Siapa nak temani selingkuh suamimu? Pembantuna. Si mau kok. Ayo. Kalau suamimu tergoda dengan cantiknya. Tidak mungkin dia selingkuh dengan pembantunya. Tapi apa yang dibutuhkan suami? Ketenangan jiwa. Ini, 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 ini. Habis suamimu ratusan ribu. Saya heran. Kenapa semua pengusaha-pengusaha skincare kaya mendadak dan kaya tiba-tiba? Karena banyak perempuan mau dibodoh-bodohi. Jangan kau marah nak, jangan kau marah. Sampai biar jalan susah tongi. Belen-belen. Jangan kau marah, bunda. Jangan kau marah. Ini, ini, gunanya pengajian. Supaya ada tong perubahan. Dik. Ya. Maka istri yang baik. Kalau cara bersyukur, lindungi suamita. Nasihati. Ingatkan. Soal sudah diingatkan dia mau dengar atau tidak. Tawakkalilah Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Begitu mau pergi suamita, doakan ki. Buat hatinya tenang. Bertengkar kita di malam, lupakan kalau dia mau pergi kerja. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Siapa tahu bisa jadi keluar tinggal jasadnya. Alangkah bahagianya kita pergi. Istri tak. Uh, istriku saya, Bu. Sampai saya bilang, Pak Waka. Selalu saya bilang sama mamakku. Kalau istriku tidak masuk surga, saya keberatan nanti di akhirat. Kenapa? Baik memang, Tuan saya istriku, Bu. Masya Allah. Saya kalau mau. Padahal saya tidak pernah pacaran. Tidak pernah kenal. Tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal mamaknya hari Ahad. Jumat saya melamar. Masya Allah. Kalau mau gak pergi. Ku ambil ransilku. Kan subi-subi biasa kan? Pesawat pertama. Jumat empat. Nambil Tuan itu ransil. Nah berat. Ku biak. Saya bilang, jamin ya, sayang. Berat gitu. Karena banyak elektronik dalam. Apa yang bilang? Beratnya ini tidak ada. Artinya dibanding beratnya ustaz sebagai pendakwa. Mencari nafkah untuk kami. Ini nasib perasaan. Oh, malih. Sampai buat di mobil. Ah, nak cium tanganku dulu. Cukup, Mi. Tidak. Nak cium lagi. Baru nak cium lagi ini. Baru ini lagi. Ini lagi. Ini agak lama. Weh, Pak Jaksa. Pernah cium lagi? Weh, Bunda Umpak. Ibu-ibu. Hari Adi Aksa ke-64 ini. Coba ibu. Mulai amalkan besok. Itu ada hasilnya ini dakwa. Amalkan kibesok. Bertengkar kib malam. Lupakan pertengkaran. Buat hatinya tenang. Supaya dalam pekerjaannya. Dia tenang. Mana bisa kita cari nafkah dengan tenang. Kalau galau perasaan. Begitu dia mau pergi doakan. Cium tangannya. Dan jangkau lepaskan tangannya. Kalau dia belum bilang iya. Nah, cium. Sudah itu bang. Ridai saya. Kalau dia bilang iya, cium. Baru lepas. Pergi. Ku lepas. Dikau pahlawan. Dan jangkau. Dikau. selamat menikmati